Saya kira untuk setiap warga negara mengajukan keberatan atau ketidaksepakatan terhadap sebuah perubahan kebijakan itu dimungkinkan. Yang Pak Marwan maksudkan tadi ini kan adalah perubahan terhadap dari Permen SDM no. 49-2018 di mana sebelumnya nilai ekspor listrik dari PLT saat tetap ke jaringan PLN sebelumnya dihargai 65% dari tarif dengan perubahan yang ada itu menjadi 100%. Nah saya melihat, saya menyimak isi dari surat yang disampaikan itu dan menurut saya sangat tidak berdasar. Yang pertama menurut hitungan kami bahwa dampak yang ditimbulkan dari ekspor tersebut itu terhadap sistem PLN itu sangat milik. Bahwa PLN akan berkurang dari sisi penerimaannya kalau ada penetrasi cukup besar yang di mana dalam target pemerintah itu 3,6 gigawat itu benar. Tetapi pengurangan dari revenue itu sebenarnya bisa dikompensasi dengan manfaat lain juga yang diterima oleh PLN. Jadi sebenarnya secara ekonomi PLN tidak berdampak. Bahwa ada, kalau tadi disampaikan bahwa 100% itu nilai transfer... ...ekonominya apa sebenarnya. Karena yang di ekspor ke jaringan listrik PLN itu sebenarnya adalah ekses dari listrik yang dihasilkan pada siang hari. Jadi kita tahu bahwa PLN itu menghasilkan listrik pada siang hari dan sebenarnya dengan regulasi yang ada di Indonesia dengan skema net metering, sebagian besar dari produksi listrik dari PLN itu dikonsumsi oleh pelanggan. Kalau dari berbagai kajian yang dilakukan, itu kurang dari 20% listrik yang dihasilkan itu yang kemudian dikirim ke jaringan PLN. Jadi sangat minim. Bahkan kalau untuk industri itu hanya kira-kira 5% ketika mereka tidak beroperasi pada saat hari libur misalnya. Jadi, dan ini kita harus lihat keseluruhan regulasinya ya, bahwa di dalam regulasi itu masyarakat hanya boleh memasang sebesar dengan kapasitas tersambung mereka oleh jaringan PLN. Jadi kalau misalnya saya pelanggan 2.200 PA, yang maksimum boleh saya pasang itu adalah PLTS saya adalah 2.200 PA juga. Itu setara dengan 2,2 kilowatt peak. Jadi konsep bahwa kemudian kita bisa menjual kepada PLN untuk mendapatkan untung itu sangat tidak tepat. Yang berikutnya perlu diperhatikan, kalau kita memiliki ekses atau surplus, itu akan diperhitungkan setiap bulan dalam bentuk net billing. Jadi, berapa yang kita ekspor ke jaringan PLN, berapa besar yang akan kita konsumsi, karena pada saat listrik panel modul surya kita atau PLTS atap kita tidak menghasilkan listrik, kita mengkonsumsi listriknya dari PLN. Pada malam hari kita mengkonsumsi listriknya dari PLN, setiap bulan itu akan dihitung berapa besar selisihnya. Kalau kita menggunakan listrik dari PLN lebih besar, maka kita tetap harus membayar kepada PLN. Kalau kita masih ada ekses atau surplus setiap bulan, itu akan dihitung untuk setiap 6 bulan. Akumulasi setiap 6 bulan itulah kemudian akan dinolkan. Jadi kalau andai kata kita masih punya surplus, pada akhir bulan ke-6, pada awal bulan ke-7 itu akan menjadi nol. Jadi itu tidak akan diperhitungkan. Jadi kalau saya lihat regulasi yang dibuat oleh pemerintah saat ini, sudah mempertimbangkan kepentingan dari PLN, karena kita harus ingat juga, PLN itu adalah badan usaha milik negara. Dan kalau kita kembali lagi kepada undang-undang, undang-undang ketenaga listrikan, di mana undang-undang itu menyatakan penyedia tenaga listrik dilakukan oleh negara. Dan diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Kita harus ingat itu, bahwa kalau ada dampak terhadap PLN, maka negara juga yang akan terdampak, pemerintah yang akan terdampak. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!